selamat menikmati selamat menikmati dari Kerembeng Hardi Mulyo dia mendampingi saya tentang ya roh kemakam Syekh Maulana Maghribi saya mau tanya-tanya sedikit tapi sebelumnya kita salawatan dulu ya mas siap-siap salawatan dulu seperti biasa semoga diberi keberkahan diberi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menambah kecintaan kebahagiaan Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala sayyitina Muhammad wa asyikhi li dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyitina Muhammad wa asyikhi li dalimin bidalimin wa a'arijanamim bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in baik sahabat kita berada di desa mana ini mas kia ini desa gunung wangi kecamatan Kali Keseng kabupaten Purworejo kita berada di desa gunung wangi kecamatan Kali Keseng kabupaten Purworejo dimana ini puncak ya mas kia ya termasuk puncak untuk di pegunungan sekitar tiga desa ini ini termasuk yang paling tinggi oh makanya hawanya memang adem adem itu bahasa inggrisnya dingin kalau bahasa sini atis 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 adem adem atis adem tadi hujan terus berkabut juga sekarang kita mau review kesarian makam sehmalana langsung ziarah atau langsung yarah dulu aja yarah dulu aja baiknya kita yarah dulu mari sahabat kita yarah dulu sebelum kita nanti berbincang-bincang masalah sehmalana maghribi bisa berdakwah di desa gunung wangi desa gunung wangi ini sahabat tempatnya sudah enak sekali kalau misalkan buat rialtoh juga sudah enak sekali banyak mas kia yang rialtoh kesini malam jumat atau terutama bulan bulan kalau jawanya itu bulan ruah bulan ruah sakban sakban itu alhamdulillah selalu rame tapi untuk hari-hari biasa biasanya setiap malam jumat oh gitu tapi ada gak yang dari luar-luar daerah kesini ada sebagian ada sebagian ada tapi biasanya transit di bawah terus ada yang ngantar setahu saya itu ada cerita seriwing-seriwing itu masih banyak juga ulama-ulama Purworejo yang rialtoh disini oh iya konon katanya tapi beberapa memang ada ulama-ulama sepuh dari Purworejo dari Magelang juga mengunjungi kesini selain jiarah mungkin beliau juga melakukan rialtoh rialtoh oke sahabat kita langsung masuk aja monggoh mas yay assalamualaikum langsung kesini aja dibuka baik sahabat ini makam syahmalana maghribi yang berada di gunung wangi ini yang asli ya mas yang asli yang arti mulai dari dulu ini tidak diganti cuma bangunan barunya yang di luar ini oh gitu masya Allah kita melindik dan kecingnya memang kecing lama ini sahabat sangat sangat seberbahagia sekali saya bersama mas Kiai Asru bisa diaruh kesarian syahmalana maghribi sekarang kita mau diaruh dulu kita mau berdoa dipimpin oleh mas Kiai Asru semoga apa yang kita sampaikan selama ini bisa tambah berkah tambah wawasan bagi kita tentang sejarah-sejarah tentang ulama-ulama yang perjuangannya berdakwah di pelosok-pelosok nusantara ini syahmalana maghribi ini sangat dipelosok sekali baik sekarang kita diaruh dulu monggo mas Kiai Asru nanti nabdi mustawah ma'am al-assalam al-assalam al-ra'al al-fatiha 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 bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanir Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyakan abdu'a Iyakan asta'in Dinasyirat al-mastangim Syirat al-adhin An'anda alayhim Ghiril makhidubi alayhim Walau dallin Amin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatiha A'udhu billahi minasyayidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawmiddin Iyakan abdu'a Iyakan asta'in Dinasyirat al-mastangim Syirat al-ladhin An'anda alayhim Ghiril makhidubi alayhim Walau dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Ulhu wallahu ahad Allahu shumad Lam yalid wa lam yulad Walam yakullahu gufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Ulhu wallahu ahad Allahu shumad Lam yalid wa lam yulad Walam yakullahu gufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Ulhu wallahu ahad Allahu shumad Lam yalid wa lam yulad Walam yakullahu gufwan ahad La ilaha illallahu allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbin falakimin syari ma khalaka wa min syari na khasingin idha waqab Wa min syari nafasad fil angkadi wa min syari na hasidin idha hasad La ilaha illallahu allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu birabbin nasi malikin nasi lahin nasi Min syari al-waswas ilhan nas Alladhi waswi sufi sudurin nasi min al-cinnati wal-nas La ilaha illallahu allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'ubudu wa iyaka nasta'in Ihdina syiradal musta'in Syiradal ladhina an'amda alayhim Khairil makhdubi alayhim Walau dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif lah amin Dhalika alkitab la rayba fi hudallil mutaqin Alladhina yu'minuna bil khaybi wa yuqimuna sholata wa mima razaqnahum yungfikun Waladhina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik Wa bila akhiratihum yukinun Ulaika alahu tammin rabbihim wa ulaika humul muflihun Wa ilahukun ilahu wahidu La ilaha illahu ar-Rahman ar-Rahim Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum La tahuduhu sinatuh wa lana'um Lahuma fi samawati wa ma fil'ab Mangdal ladhi yaswa'u indahu Illa bi'idnih Ya'lamu ma bayna aidihim Wa mahalfahum Wa la yuhidu nabishayim min almihi Illa bi'imasyah Wa singa kursiuhu samawati wal arda Wa la yahuduhu hibduhuma wa huwal alihi al-adhim Astaghfirullahaladhim 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 Allahumma salli wa salli mu'ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mu'ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli mu'ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa 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 sall la ilaha illallah, 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa barik wa sallim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adim Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil adim Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi wa sallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Jadi Kenapa Makam Seh Maulana Maghribi Itu banyak Itu karena memang banyak Personilnya Memang santri-santri Al-Mahrobi itu banyak sekali Diterjunkan di Jawa Atau di Nusantara Makanya dimana-mana itu Ada makam-makam Seh Maulana Maghribi Istilahnya Seh Maulana Maghribi itu santri Jadi kayak misalkan Panjenengan lihat Orang itu santri mana itu Santri Maron Santri mana gitu Jadi orang alim dari Al-Mahrobi Sekarang Jadi Seh Maulana Maghribi itu Istilahnya santri Yang dari Al-Mahrobi Sekarang sedikit maskiai Saya mau tanya-tanya tentang Seh Maulana Maghribi Yang berada di Sini Yang sedikit panjenengan preso Bagaimana Istilahnya Seh Maulana Maghribi itu Makamnya bisa Salah satu bisa sampai disini Menurut sejarah Memang sejarah ini Tidak tertulis Tidak tertulis Jadi sejarah Beberapa sejarah Yang diturunkan dari mulut ke mulut Lewat cerita-cerita Sesepuh Tokoh-tokoh-tokoh masyarakat Yang ada di Gunung Wangi Beliau itu Dari rombongan Maghribi itu Berpencar Melaksanakan Safaridakwah Salah satunya Beliau Berdakwah Di daerah sini Dan Menetap Menetap Dan disarekan disini Sampai Berarti beliau itu Berdakwah disini Sampai meninggal Dunia disini Itu menurut Salah satu Versi Mungkin ada versi lain Mengingat memang Sejarah ini Tidak ditertulis Dan Dari mulut ke mulut Sesepuh-sesepuh ini Menceritakan Menceritakan Jadi memang Seh Maulana Maghribi Disini Kalau misalkan Menurut Guru Abah Lutfi ya Mas Yai Itu memang Disini bukan hanya Petilasan Jadi Disini memang Sarean Kan ada Beberapa cerita itu Sebelum saya kesini Itu ada beberapa cerita Yang menceritakan Bahwasannya Seh Maulana Maghribi Yang berada di Gunung Wangi Itu Agemanya Tapi Kalau dibikir secara Nalar Zaman dulu itu Ageman sulit Malah mungkin ada Ageman ditinggal-tinggalkan Seperti itu Tapi Tapi memang Kalau dari pekalongan Menghenti kok Bahwa disini memang Sarean Memang makam Karena memang Syah Maulana Maghribi Itu Banyak Termasuk Yang ada di Parangkritis Di Pekalongan Ada Di Cirebon Dan lain sebagainya Seperti itu Kalau misalkan Anak cucu disini Ada apa Mas Yai Setau Karena Karena memang sumber Sejarah itu Tidak tertulis Kita Belum bisa Memastikan Tapi Kemungkinan Kemungkinan besar Ada Kemungkinan besar ada Jadi memang Doa Yang ahli Masa Yang ahli perubatan Itu diterjunkan Di Jawa Karena di Nusantara Khususnya Karena memang Untuk berda'wah Islam Di Jawa itu Memang Zaman dulu Sulit sekali Memang Memang Sulit Karena Musuhnya Bukan hanya Orang biasa Seperti Menurut sejarah Musuhnya Ahli-ahli Sihir juga Banyak sekali Di sini Jadi luar biasa Sekali Sama Lana Maghribi Yang berada Di sini Dan Menurut Keterangannya Juga Banyak Ulama-ulama Purworjo Dan Magelang Mas Yai Betul Banyak Yang rialuh Di sini Nginep Di sini Kalau misalkan Acara-acara Di sini apa aja Mas Untuk Acara Hall Itu Bulan ini Kalau Nggak Salah Itu Hari Minggu Hari Ahad 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 Wagi Kalau Nggak Salah Neku Di Ngaran Posisi Di Pondok Nggak Nggak Terus Khusus Di Tempat Ini Kalau Di sini Ada Tapi Bulan Apa Kurang Tahu Karena Beberapa Tempat Juga Melaksanakan Hall Hall Sendiri Sendiri Berdekatan Dengan Tempat Sini Jadi Memang Sangking Masyarakat Sini Saking Mengagumi Sheikh Maulana Maghribi Begitu Kagumnya Dan Merasakan Merasakan Seh Maulana Maulana Maghribi Itu Penting Di Sini Itu Beberapa Tempat Mengadakan Hall 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 Khusus Mbak Sheikh Maulana Maghribi Masya Allah Sahabat Betapa Besar Perjuangan Kanjing Sheikh Maulana Maghribi Sehingga Beberapa Daerah Pun Nggak Hanya Di Gunung Wangi Tapi Juga Di Disa Sekitar Mengadakan Hall Untuk Sheikh Maulana Maghribi Kalau Misalkan Gini Mas Misalkan Untuk Yang Pernah Riyadh Disini Ada Nggak Cerita Cerita Misalkan Karena Niatnya Buruk Terus Dikena Apa Gitu Nggak Ada Selama Ini Mungkin Ada Tapi Cerita Itu Nopo Cerita Tidak Terkonfirmasi Anggap Saja Kalau Kesini Memang Harus Benar Benar Niat Bilbar Rokah Ziarah Insya Allah Berkah Jadi Banyak Juga Yang Yaro Kesini Jadi Berwasilah Bertawasul Atas Perjuangan Perjuangan Beliau Yang Luar Biasa Semoga Kita Meneruskan Perjuangannya Salah Satunya Kita Menguas Sejarah Sejarah Tentang Sheikh Maulana Maghribi Semoga Kita Lebih Berbarkati Amin Amin Sejarah Maulana Maghribi Kita Bisa Exist Kita Bisa Memberi Tambah Wawasan Kepada Masyarakat Wawasannya Banyak Sekali Pejuang Pejuang Pendakwah Pendakwah Yang ada Di Purworejo Di Jawa Di Nusantara Di Indonesia Baik Sahabat Untuk Sheikh Maulana Maghribi Memang Banyak Sekali Yarahnya Makamnya Kalau Panjirat Sendiri Kesini Sudah Berapa Kali Mas Kalau Kesini Itu Minimal Sebulan Sekali Kadang Sama Orang Tua Kadang Sama Temen Kadang Nganter Orang Nganter Orang Itu Kadang Tapi Alhamdulillah Sekarang Ini Sudah Banyak Terutama Kalangan Kalangan Muda Dari Perangkat Desa Ketika Mau Melaksanakan Agustusan Kemarin Pak Lurah Tempat Saya Juga Bareng Bareng Sejarah Kesini Alhamdulillah Antusiasme Warga Pemuda Termasuk Ini juga Agustus Blankon Menyempatkan Hadir Kesini Untuk Sedikit Menguak Sejarah Walaupun Sejarah Itu Masih Dalam Tanda Kutip Buran Ini Jadi Semacam Tanggungjawab Kita Pemuda Untuk Menelisi Sejarah Agar Sejarah Itu Tidak Hilang Misalnya Kita Mengumpulkan Beberapa Sumber Misalnya Dari Sumber Lesan Dari Sesepuh Dari Ulama Bahkan Dari Beberapa Orang Ulama Yang Mungkin Sering Rauh Kesini Kita Mintai Halo Itu Memang Benar-benar Ada Cerita Dari Gurunya Dari Abahnya Dari Kiainya Itu Menjadi Apa ya Sumber Sejarah Walaupun Sejarah Itu Lesan Dan Harapan Kita Dibukukan Ada Tulisan Karena Memang Memang Sejarah Itu Kalau Kita Tidak Nguri-Uri Sejarah Itu Hilang Beneran Itulah Mas Misalkan Ada Ulama Ulama Yang Kesini Riyadh Disini Itu Pasti Abah-abahnya Itu Juga Insya Allah Tahu Tentang Babakan Syekh Malam Mahdi Paling Seperti Minimal Ketika Kenal Ketika Tahu Mereka Kesini Itu Karena Tahu Dan Sedikit Banyak Sejarahnya Pasti Tahu Coba PR Kita Kalangan-kalangan Pemuda Desa-desa Sekitar Mungkin Kita Harus Soan Kesana Cari Sumber Sejarahnya Kita Tulis Minimal Memang Sejarah itu Penting Sekali Sahabat Sedikitnya Tentang Semalan Malibi Intinya Dia Berdakwah Disini Bersama Santri-santri Lain Dan Dia Di Atur Di Atur Dimengkukan Di Gunung Wangi Untuk Berdakwah Di Sekitar Gunung Wangi Dan Alhamdulillah Sampai Sedo Beliau Berada Di Gunung Wangi Dan Alhamdulillah Juga Seperti Masyarakat Sekitar Sini Antusias Dan Nguri-nguri Juga Cuman Karena Memang Sedikit Tentang Sejarah Intinya Sejarah Disini Syekh Maulana Maghribi Berdakwah Di Gunung Wangi Ini Luar biasa Sekali Ini Di Puncak Gunung Puncak Gunung Di Puncak Gunung Wangi Dimana Gunung Ini Sekarang Sedang Berkabut Tadi Hujan Deras Sekali Kita Sampai Disini Di Di Mas Untuk Untuk Acara Acara Misalkan Selain Hall Ada Enggak Mas Sementara Ini Belum Sementara Ini Belum Karena Mungkin Saya Juga Tidak Asli Disasi 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 Sebelah Kemungkinan Dari desa sini pun Melaksanakan secara kecil-kecilan Oh enggak tahu Untuk Murid-murid kesayangannya Yang terlihat disini ada Kalau pendere Atau murid kesayangan beliau Itu ada kalau enggak salah Satu atau dua Tapi dalam komplek Areal makam sini Itu yang tertulis Nama itu cuma satu Yang lainnya anonim Masih dalam tanda kutip Itu berarti Baik sahabat kita sekarang Mau Melihat sekitarnya ya mas Gaya Karena memang Misalkan disini ada saran-saran Saran lainnya Saya pengen Lihat juga Bapaknya dingin sekali sahabat Disini enak Saya kepingin Kapan-kapan ditemenin Bermalam disini mas Gaya Siap-siap Kapan-kapan insya Allah Kalau kesibukan sekarang mas Gaya Menjadi Pengurus answer ya Ya Answer kegiatan Alhamdulillah Jalanlah walaupun Kali geseng Tipografinya ya Seperti ini Pegunungan Luar biasa sekali Wah Ini ada Saran makam Pangeran Kusumo Yudo Sahabat Ini yang beresan Mbak Kusumo Yudo Kurang tahu Pengetahuan Kulon itu Beliau Salah satu Salah satu Pendere Sahabat Pangeran Kusumo Yudo itu Adik dari Mbak Yudo Kusumo Mbak Yudo Kusumo ini Yang disebut Simbah Simbarjoyo Simbah Simbarjoyo Jadi Oh yang ada di Luwano Ya Yang ada di Luwano Yang ada mata airnya Itu loh mas Gaya Ini adiknya Jadi luar biasa Pangeran Kusumo Yudo Ternyata santri dari Sehmalana Maghribi Besok kapan-kapan Kita bisa Review Mata air Simbarjoyo Disitu Ada Tapi itu Petilasannya Yang asli ada di Bawah Gunung Sumbing Dan Bawah Gunung Sumbing itu Ada Aliran kecil Yang itu Konon katanya Itu adalah Sumber dari Sungai Bogawanto Dan Sungai Kudil Kalau yang Sini Ini makam atau Apa mas Gaya Ini makam 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 Ini tidak Konon katanya Beliau Kalau Sepengkutan mas Gaya Ini makam dari Dari Ya termasuk Penderek beliau Atau santri beliau Yang menemani Riado Berdakwah Di sekitar sini Oh Begitu Makamnya Terasanya Terima kasih Kalau Kalau panjang Bisa Merasakan Dingin sekali Yakin Juga Saya Bahwa makam ini Makam wali Juga Mas Gaya Termasuk tetap Makam wali Karena beliau Mendampingi Syihmulana Maghribi Otomatis Insya Allah Bibarkati Barokah Tadi Menjadi Kekasih Allah Juga Seperti halnya Kayak Sohibul Hadad Itu Tentang Syekh Ali Albaros Itu diceritakan Kan Karena Sangat Tuhu Dengan Ulamanya Kiainya Itu Ikut jadi wali Mas Gaya Seperti halnya Beliau juga Insya Allah Beliau juga Diangkat wali Karena Tuhu dengan Syekh Maulana Maghribi Terima kasih Sekali Mas Gaya Untuk Hari ini Kita bisa Mereview Syekh Maulana Maghribi Dan saya tidak lupa Ini saya Dapat hadiah Tadi Dari Pak Jatmiko Yang baru Kondurkaji Semoga Hajinya Mabrur Amin Amin Dan baik sahabat Jangan lupa Tetap di channel Saya Channel Gus Belangkon Jangan lupa like Share Dan subscribe Kita akan Selalu memberi Wawasan Cerita-cerita Tentang Syekh Maulana Maghribi Dan lain sebagainya Tentang sejarah-sejarah Islam Sejarah-sejarah Desa Berarti Gunung Wangi Ini Awal mulanya Ya dari Syekh Maulana Maghribi Juga Mas Kemungkinan Besar Kemungkinan Paling besar Beliau Kesini Da'wah Di sekitaran Desa Gunung Wangi Khususnya Kali Keseng Lalu Berlio Untuk Riadah Disini Dan ada Ada yang mengikuti Dan bermukim Disini Oh Jika bakal penduduk Oh gitu Jadi Gunung Wangi Ini luar biasa Sekali Karena mungkin Karena nama Wangi Wanginya Dari Syekh Maulana Maghribi Tentang dakwah Ya Mas Ya 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 Allah Ya Rab Sangat-sangat Tapi Gunung Wangi Desa Gunung Wangi Kecil Kecil Berapa penduduk Kayaknya itu Kita tadi lewat itu Hanya Berapa Berapa lingkup Untuk penduduk Sekitar 300 Sampai 400 Jadi memang Sedikit sekali Tapi luar biasa Pembangunannya Juga bagus Rejah Rejah dalam artian Bibarkati Semolana Maghribi Desa kecil ini Bisa berkembang Bisa berkembang Masyarakatnya juga Santun-santun Ya Mas Ya Amin Masyarakatnya juga Santun-santun Sangat Kita lewat itu Tadi juga Menyapa Dan lain sebagainya Baik sahabat Kita Cukupi ya Untuk perjalanan Di makam Syah Maulana Maghribi Di desa Gunung Wangi Kecamatan Kalikesin Kabupaten Purworejo Oke sahabat Kita cukupi Banyak Kekeliruan dari Kami Atau Kurangnya sejarah Dari kami Mohon maaf Karena kami memang Real Kepingin Menguat sejarah Kalau misalkan Kurang Itu semoga Besok Ada yang melengkapi Dari sesepuh-sesepuh Sini Kita cukupi Wallahmu'afiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kauan Sini Kauan 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 Kauan